Hai Fascination, kembali lagi dengan Dokran, dan kali ini aku akan menjawab pertanyaan dari netizen yang cukup menarik menurut aku di konten video aku sebelumnya, yaitu ini nih, kalian bisa lihat di sini, yaitu dia tanya apakah penggunaan pelumas pada saat berhubungan seksual dapat menyebabkan kemandulan. Nah, kalau kalian ingin tahu jawabannya, simak video ini sampai selesai. Nah, oke, seperti janji aku tadi, kali ini aku akan menjawab pertanyaan tadi, apakah benar penggunaan pelumas pada saat melakukan hubungan seksual ternyata dapat menyebabkan kemandulan? Ternyata jawabannya adalah benar. Nah, kalian bisa lihat, ternyata dalam jurnal penelitian ini dikatakan bahwa pelumas berbandasan air ternyata dapat menyebabkan kerusakan pada sperma. Hal ini tentu saja akan menyebabkan laki-laki menjadi lebih tidak subur, atau biasanya kalian sebut dengan menjadi lebih mandul. Nah, sebenarnya gini, ketika untuk terjadi suatu pembuahan atau untuk mendapatkan suatu keturunan atau mendapatkan suatu anak, otomatis sel sperma itu harus ketemu dengan namanya sel ovum atau sel telur. Nah, otomatis supaya terjadi kehamilan, maka kondisi dari sel telur maupun sperma itu harus dalam kondisi yang optimal. Nah, sekarang kita nggak usah bahas tentang ovumnya, kita bahas tentang spermanya dulu. Jadi, sebenarnya sperma itu dikatakan subur kalau dia sudah memenuhi 3 parameter. Parameter yang pertama yang kita lihat adalah konsentrasi atau jumlahnya. Jadi, kalau misalnya jumlahnya spermanya itu cukup banyak, maka dia dikatakan subur atau mampu membuai seorang perempuan. Sedangkan yang kedua adalah dilihat dari bentuknya. Jadi, seperti yang kalian tahu, bentuk sperma itu seperti kecebong. Jadi, ada kepalanya, kemudian ada lehernya, dan juga ada ekornya. Nah, kalau misalnya terjadi gangguan dalam bentuk, misalnya kepalanya patah, lehernya tidak ada, atau ekornya itu ternyata patah, itu akan menyebabkan gangguan dalam pergerakan dari sperma. Sehingga, ini akan mempengaruhi juga terhadap proses kesuburan. Kemudian, parameter yang ketiga tentu saja adalah pergerakan dari sperma. Jadi, ketika sperma dilepaskan dari penis seorang pria, itu sperma itu harus jalan untuk mencari ovum dari si perempuan tadi. Nah, biasanya pada penyakit-penyakit tertentu, ternyata si sperma itu tidak dapat bergerak maju. Jadi, dia bisa saja diam di tempat, atau malah muter-muter, atau dia maju, tapi gerakannya lambat. Nah, sperma-sperma seperti ini ternyata dapat menyebabkan gangguan pada kesuburan. Nah, kemudian kita balik lagi nih, apa hubungannya antara pelumas tadi dengan si sperma tadi? Nah, tadi aku sudah ungkit sebentar bahwa ternyata penggunaan sperma berdahan dasar air, itu ternyata dapat menyebabkan, satu, menyebabkan adanya gangguan atau adanya kerusakan pada bentuk dari sperma. Kemudian yang kedua, dia juga akan menyebabkan gangguan pada pergerakan sperma. Jadi, artinya kalau misalnya kita menggunakan pelumas berbahan dasar air, ini akan menyebabkan sperma itu gerakannya menjadi lebih lambat, atau spermanya malah muter-muter, atau bisa menyebabkan kerusakan pada sperma. Dan tentu saja, hasil akhirnya adalah akan mempengaruhi kesuburan dari pihak si pria. Sehingga ketika ingin mendapatkan keturunan, itu akan menjadi lebih susah. Jadi, kesimpulannya, kalau kalian misalnya ingin berhubungan seksual untuk mendapatkan anak atau keturunan atau program baby, sebaiknya jangan menggunakan pelumas, terutama yang berbahan dasar dari air. Nah, oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau mau request untuk konten berikutnya, kalian bisa tulis di kolom komentar dan sampai ketemu pada video selanjutnya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax